Intro Selamat berjumpa kembali di Indomore Channel Menuju Cerdas Beternak Babi Kali ini kita akan membahas salah satu topik yang sangat menarik yang sering dialami oleh kita sebagai peternak babi yaitu masalah air susu induk kurang bahkan produksi air susu sama sekali tidak ada Ya, ini harapan setiap peternak anak babi yang dilahirkan harus banyak jumlahnya Tetapi kalau semua anak babi yang dilahirkan itu mati maka ujung-ujungnya peternak pasti gigit jari bukan keuntungan yang diraih melainkan kebuntungan alias tekor besar Lantas, mengapa anak babi bisa mati setelah dilahirkan sampai dengan beberapa hari berikutnya Sejauh pengalaman kami sebagai peternak ini beberapa hal yang menyebabkan anak babi bisa mati Yang pertama, anak babi mati karena kelaparan tidak bisa mendapatkan air susu yang cukup bahkan sama sekali tidak mendapatkan air susu Yang kedua, anak babi menerita mencret berkepanjangan dan sulit ditolong akhirnya mati Ketiga, anak babi menerita penyakit stroke Ya, penyakit stroke itu penyakit di mana anak babi seperti kekejangan Kakinya terseret kalau berjalan kalau jatuh, sulit bangun Kalau badannya dipegang, terasa sakit sehingga dia berteriak histeris dan lama-kelamaan anak babi bisa mati Yang keempat, anak babi mati karena tertindih induknya sendiri Dan yang kelima, anak babi mati karena stres Stres biasanya timbul karena kandang terlalu dingin dan lembab Mengapa anak babi mati karena kelaparan? Itulah yang akan kami jelaskan lebih lanjut Sedangkan penyebab-penyebab lainnya akan dibahas di kemudian hari Inilah jawabannya Seperti yang sudah dijelaskan tadi Anak babi mati kelaparan Pasti kita semua sepakat Karena air susu induk kurang Bahkan air susu tidak ada sama sekali Kondisi di mana seekor induk babi Setelah melahirkan Tidak bisa mengeluarkan atau tidak bisa menghasilkan air susu sebanyak-banyaknya Atau sama sekali tidak menghasilkan air susu Itu namanya agalatika Untuk bisa mengatasi agalatika ini Kita sebagai peternak Wajib hukumnya Untuk mengetahui Apa saja Gejala-gejala Agalatika tersebut Iya Inilah gejala-gejalanya Yang pertama itu Gejala yang bersifat umum Gejala yang bersifat umum ini Berlaku untuk semua jenis penyakit Yang menyerang ternak babi Penyakit apa saja Yang menyerang ternak babi Pasti mengalami gejala seperti ini Pertama Nafsu makan menurun Tetapi masih bisa minum Yang kedua Nafsu makan dan minum menurun Yang ketiga Dia tidak mau makan sama sekali Tetapi masih bisa minum Dan yang berikutnya lagi Dia sama sekali tidak mau makan Dan juga tidak mau minum Bila induk babi Hingga beberapa hari Tidak bisa makan Tidak bisa minum Sudah pasti akan membawa kematian Lalu Gejala khusus Gejala khusus yang pertama Air susu sedikit Bahkan sama sekali Tidak ada Jadi yang namanya Induk babi yang menerita Agaletika Pasti air susunya sedikit Bahkan sama sekali Tidak ada Biasanya Kalau air susu banyak Mencukupi Setelah Induk babi Melahirkan Mulai dari anak pertama Air susunya Langsung Banyak Sehingga Dapat memberikan Kekenyangan Kepada Anak babi Dan anak babi Pasti langsung Segar Bugar Ini Gejala Yang kedua Akan Keluar Nanah Atau pus Berwarna Keputihan Kekuningan Dari Vulva Alias Alat Kelamin Bagian Luar Biasanya Cairan Nanah Putih Kekuningan Ini Akan Keluar Beberapa Menit Atau Beberapa Jam Setelah Induk babi Melahirkan Lalu Gejala yang ketiga Anak babi Menerita Mencerit Bila Anak babi Yang menerita Mencerit Itu Berlangsung Lama Maka Hampir Pasti Anak babi Bisa Mengalami Kematian Gejala Yang keempat Anak babi Terlihat Kurus Karena Kelaparan Ya Sudah Otomatis Kalau Ia Tidak Mendapatkan Air Susu Yang cukup Pasti Dia Lapar Dan Kurus Dan Yang terakhir Anak babi Mengalami Kematian Ya Lama-kelaman Anak babi Pasti Mati Setelah Dia Mencerit Lapar Kurus Bila Terus Berlangsung Ya Anak babi Pasti Mati Kemudian Mengapa Induk babi Menerita Agalatika Penyebab Yang pertama Induk babi Diserang Bakteri E. coli Bakteri ini Timbul Karena Kandang Selalu Dalam Keadaan Lembab Atau Dibawa Oleh Lalat Yang Sering Berkerumun Di Areal Kandang Atau Di Tempat Makan Tempat Minum Apalagi Kalau Tempat Makan Tempat Minum Sering Tidak Dibersihkan Penyebab Kedua Induk Babi Mengalami Keracunan Di Dalam Ususnya Akibat Konstipasi Yakni Tidak Bisa Atau Susah Membuang Fesis Atau Kotoran Besar Penyebab Yang Ketiga Induk Mengalami Peradangan Pada Uterus Atau Pada Dinding Rahim Peradangan Pada Uterus Ini Biasa Disebut Metritis Dan Penyebab Yang Keempat Karena Ambing Mengalami Peradangan Atau Mastitis Karena Penyebab Dan Gejala Daripada Agalatika Ini Kita Sudah Ketahui Maka Upaya Pencegahan Dan Pengobatan Menjadi Tidak Sulit Yang Pertama Pencegahan Ya Tentu Pencegah Lebih Baik Daripada Mengobati Upaya Pencegahan Yang Pertama Selama Induk Bunting Wajib Mendapat Asupan Pakan Bernutrisi Tinggi Dan Higienis Pakan Bernutrisi Untuk Induk Bunting Minimal Protein Kasarnya PK 18% Pakan Dengan Kadar Protein Kasar PK 18% Bisa Berupa Pakan Jadi Yang Kita Beli Di Toko Toko Pakan Atau Dengan Kata Lain Berupa Pakan Pabrikan Bisa Juga Diracik Sendiri Meracik Pakan Untuk Mendapatkan Protein Kasar Seperti Yang Kita Harapkan Membutuhkan Perhitungan Tertentu Tentang Hal ini Akan Kami Tayangkan Pada Video Video Berikutnya Nanti Kemudian Pakan Yang Diberikan Juga Harus Benar-benar Sehat Higienis Pakan Yang Sehat Itu Sangat Ditentukan Oleh Cara Mengolanya Untuk Mengolah Pakan Itu Biasanya Bisa Dilakukan Dengan Cara Dimasak Atau Difermentasi Atau Kalau secara Modern Ya Menggunakan Fabrik Kalau Dengan Cara Dimasak Hanya Efektif Apabila Ternak Yang Kita Pelihara Hanya Berjumlah Satu Dua Ekor Saja Tetapi Kalau Jumlanya Cukup Banyak Maka Yang Paling Bagus Kita Gunakan Pakan Yang Difermentasi Atau Menggunakan Pakan Pabrikan Tetapi Pakan Pabrikan Pasti Harganya Mahal Maka Lebih Bagus Kalau Kita Menggunakan Pakan Yang Difermentasi Saja Karena Pasti Harganya Murah Meriah Tentang Bagaimana Cara Fermentasi Pakan Untuk Ternak Babi Silahkan Dilacak Saja Di Video-video Lain Pada Channel Ini Selanjutnya Cara Yang Kedua Dan Seterusnya Akan Ditayangkan Pada Video Berikutnya Yang Perlu Dyingat Untuk Mencapai Hasil Yang Sempurna Kita Tidak Bisa Mengandalkan Satu Cara Saja Oleh Sebab Itu Cara Dua Dan Seterusnya Sebaiknya Perlu Kita Ketahui Juga Selamat Berternak Semoga Sukses Selalu Tidak Seterusnya 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 Seterusnya